Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassulat wassalamu ala asrafil amyya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ana alihi wa sohbihi Wa manihtata pihadjihi ila yaumiddin amma ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan Sahabat Youtube Yang berbahagia Senang sekali kami bisa berjumpa dengan saudara-saudaraku Dalam keadaan fiat malafiat Itu satu kenikmatan yang patut kita syukuri Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam semoga tercurah Kehariban bagi Rasulullah Nabi yang kita cintai Dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Seperti biasa izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang satu amalan Larangan yang perlu saudara-saudara ketahui Ternyata ada larangan berbicara Oleh Allah kepada kita Yang dicontohkan oleh Rasulullah Bahwa di tiga waktu Ini manusia dilarang berbicara Adapun kami hadir dengan judul Khusus di waktu ini Dilarang berbicara Bahkan jawab salam pun Tak boleh Patuhi Agar tak sesal kemudian Berbicara adalah Bagian dari Sifat manusia Untuk berkomunikasi dengan orang lain Karena yang manusia adalah makhluk sosial Tetapi ada waktu-waktu tertentu Yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita Agar kita Tidak berbicara di Tiga waktu ini Maka seorang muslim harus mengetahui Dimana dan kapan Kita tidak boleh berbicara itu Maka mari kita ikuti Yang pertama Seorang muslim Dilarang berbicara Ketika sedang melakukan sholat Baik sholat sunnah maupun sholat fardu Yaitu disini Manusia Karena sedang menghubungkan dirinya kepada Tuhan Maka janganlah diselingi Dengan berbicara Karena jika dilakukan Maka hal ini akan menyebabkan sholat kita Menjadi batal atau tidak sah Hal ini Bisa kita lihat dari Sebuah hadis Rasulullah Yang artinya Dari Zaid bin Arkom R.A. berkata Dahulu Kami bercakap-cakap Pada saat sholat Seseorang ngobrol dengan temannya Di dalam sholat Yang lain Berbicara dengan yang disampingnya Sehingga Turunlah Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Yang artinya Berdililah Untuk Allah Dengan khusuk Maka kami Diperintahkan Untuk diam Dan dilarang Berbicara Di dalam sholat Hadis Riwayat Mutafakun alih Jadi yang pertama Walaupun hanya Dua huruf Jika kita berbicara Dan itu sudah Tahu maksudnya Artinya bermakna Dua huruf itu Maka Batarlah sholat kita Maka hati-hatilah Dan ajar kenah Kepada anak-anak kita Agar Bisa Khusuk Untuk Tidak berbicara Ketika Dalam Kondisi sholat Yang kedua Kita dilarang Untuk Berbicara Ketika kita Sedang Berhadas Kecil Atau Berhadas Besar Yaitu ketika Di dalam WC Tempat kita Berhajat Kecil Atau Berhajat Besar Atau Buang air Kecil Atau Buang air Besar Saat itulah Kita Tidak Boleh Berbicara Bahkan Menjawab Salam Dari Orang lain Hukumnya Adalah Wajib Tetapi Dicontohkan oleh Rasulullah Bahwa Ketika Rasulullah Sedang Dalam Berhajat Baik Hadas Kecil Yaitu Pipis Atau Berak Rasulullah Mencontohkan Beliau ketika Ada salam Dari sahabatnya Maka beliau pun Tidak Menjawabnya Nah ini Disampaikan Oleh Rasulullah Sallallahu Assalam Ketika Buang Hajat Ada yang Mengucapkan Salam Kepadanya Dan beliau Nabi Muhammad Tak Menjawab Hadis Riwayat Imam Muslim Jadi Rasulullah Itu Memberikan Pengetahuan Kepada kita Mengucapkan Salam Kepada orang Lain itu Sunnah Sementara Menjawab Salam Itu Hukumnya Wajib Tetapi Ketika Beliau Sedang Berhajat Di dalam Tempat WC Maka Beliau Tidak Menjawab Jadi Kita Dilarang Menjawab Salam Yang Wajib Apalagi Yang Namanya Omongan Biasa Itu yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Yang Perlu Diketahui Bahwa Kita Dilarang Berbicara Saat Sedang Khotib Berkhutbah Baik Itu Ketika Solat Jumat Maupun Solat Idul Fitri Atau Idul Adha Dianjurkan Untuk Tidak Berbicara Ya Itu Dilarang Disini Dilarang Berbicara Disini Disampaikan Oleh Rasulullah Ketika Sedang Ber Khotbah Maka Umatnya Kita Yaitu Tidak Dianjurkan Untuk Berbicara Rasulullah Pernah Bersabda Yang Isinya Jika Engkau Mengatakan Kepada Temanmu Diamlah Ini Menganjurkan Kebaikan Ketika Ada Khotbah Jum'ah Kemudian Ada temannya Yang berbicara Kita Menyampaikan Diamlah Bok Menengah Itu Kata Seperti Itu Di Hari Jum'at Yaitu Mengatakan Seperti Itu Sedang Khotbah Berlangsung Sedangkan Khotib Berkhutbah Maka Engkau Telah Melakukan Perbuatan Menganggur Atau Tidak Berguna Jadi Kata-kata Yang baik Dan Niat yang baik Tadi Dianggap Tidak ada Gunanya Karena Lebih Penting Kita Mendengarkan Khotib Berkhutbah Daripada Kita Mengingatkan Orang Lain Yang Sedang Berbicara Untuk Mengatakan Diam Apalagi Berkata-kata Yang tidak Baik Maka Tidak Dianjurkan Ketika Sedang Ada Khotbah Maka Ini Penting Diajarkan Kepada Anak-anak Kita Agar Anak-anak Kita Tahu Bahwa Aturan Mainnya Ketika Khotbah Berlangsung Maka Anak-anak Kita Beri contoh Untuk Diam Mendengarkan Yang namanya Khotbah Jum'ah Itulah Tiga hal yang penting Yang perlu kita Ketahui Dan kita Ajarkan Kewada Anak-anak Kita Saudara-saudara Kita Keluarga Kita Agar Tahu Sehingga Di tiga Waktu itu Tidak Melanggar Aturan Yang Dilarang Oleh Allah Dan Rasulullah Demikian Yang dapat kami Sampaikan Ada kekurangan Kehilapan Kami Maaf Yang Setulus-tulusnya Akhirul kalam Bila Itau Baik Walidaya 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh